Senja telah berakhir, dan Fajar pun tiba. Pertanda hari baru telah siap untuk dimulai. Berkebun, memanjat pinang, meremas sagu, menangkap ikan, dan mengambil air merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Obrin Matutata, salah satu anak Efelsitan Pengharapan yang berada di Waisani. Kesibukan dalam membantu orang tua menyebabkan dia sempat putus sekolah selama dua tahun. Hal itu membuat dia tertinggal banyak pelajaran. Tahun ajaran baru 2020 ini, Obrin mulai belajar bersama Efelsitan Tangan Pengharapan. Kemampuan Obrin dalam bidang akademik sangatlah kurang. Dia hanya bisa membaca kata per kata, dan belum bisa membaca sebuah kalimat panjang. Tapi semangatnya tidak pernah pundar. Dia tetap berusaha, dan akhirnya dia sudah bisa membaca walaupun masih terbata-bata, dan mulai menghafalkan perkalian. Begitu juga untuk teman-teman Obrin. Kehadiran Feeding and Lewis Center telah membangun kembali semangat anak-anak. Walaupun tidak ada sinyal dan listrik di desa ini, tapi kegiatan belajar dapat terus berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program Feeding and Lewis Center di Waisani, Papua. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.